Terima kasih. Terima kasih. Dan seharusnya Vlab itu masih belum bisa dipakai kalau pertemuan. Seharusnya bisa dipakai ketika Aslab-nya post form doang. Atau istilahnya GSLC. Oke, paling kan ini jam menit 3.5. Ini aku seskreen aja deh. Ini hasil coding bakalan dibagikan setelah pertemuannya. Oke. Kok hasil coding apa recording kok? Recording. Ini gak ada coding. Ini gak ada coding ya. Iya, lupa sih kok. Oke. Jadi, paling kan ini kan baru pertama kali PC, PC kelas kecil. Jadi, aku perkenakan diri dulu. Jadi, nama aku Adrian. Inisialnya DJ21. Dan selama satu semester ini, aku akan ditemani sama Stanley atau SD22. Jadi, ya paling untuk satu semester ini, kami akan mengajari kalian GIS atau Geographical Information System. Jadi, ya paling kalau misalkan kalian ada kendala, baik dalam materi atau pengen request kelas, langsung bilang aja. Baik di group chat atau personal chat. Soalnya kan ini kan juga online. Online kan berarti kan agak susah gitu kalau kalian mau belajar mandiri. Jadi, tinggal chat aja. Oke. Paling karena masih ada banyak yang belum ada program ya. Di sini, ya paling diantara kalian nonton atau gimana gitu lah. Ya, kreativitas sendiri sih. Oke. Kalau misalkan ada yang software, boleh ikutin aja. Dan paling kan, ini kan untuk sebelum quiz ini. Kan quiz kalian di pertemuan 6. Dan PC kelas kecil kalian cuma 1 kali doang. Di pertemuan 3 ini. Jadi, nanti aku usahain. Kalau nanti sempat, aku usahain 3 pertemuan ini, aku masukin ke pertemuan ini. Software-nya license. Tapi, crack-nya ada. Crack-nya aku udah share di group. Cuman agak bahaya sih pakai yang gitu. Kalau nggak ada cara lain lagi, ya kayak gitu sih pakai crack. Oke. Paling, ya untuk pertemuan kali ini, aku usahain untuk pertemuan 3, 4, dan 5 itu diusahain kelar. Baru aku cuma mau kasih spoiler. Untuk pertemuan, untuk materi Giz ini. Untuk quiz-nya masih mudah. Tapi nanti UAP-nya udah agak susah. Dari mana aku tahu? Soalnya dari VBL. Untuk pertemuan 7, 8, dan 9 itu videonya agak banyak. Sedangkan untuk pertemuan 1 sampai 5 itu, VBL-nya cuma maksimum 2 video. Per materi. Jadi, kalau bisa usahain quiz ini, jangan kasih rendah-rendah. Dimaksimalin aja nilainya. Soalnya, soalnya quiz masih mudah. Kok minta maaf nih, kok. Kok boleh pelan-pelan aja nggak ngomongnya? Ya, oke-oke. Ya, makasih kok. Oke. Oke. Paling ini, ya berarti kita bakalan bahas materi pertemuan 3, 4, dan 5. Untuk pertemuan 3, 4, 5 ini, selesai kita bahas special data modeling, data analyzing, sama field calculation. Paling aku bahas dulu yang pertama. Si special data atau special data modeling. Sebenarnya, kalian udah secara tidak langsung pakai special data. Di pertemuan 2 dan pertemuan 1. Pertemuan 2 itu kalian pakai yang berbentuk raster. Raster itu apa? Raster itu yang ber-extension PNG atau JPG. Atau lain-lain. Ada beberapa jenis ya. Cuman yang paling populer, sourcenya 2 ini. Bedanya faktor dengan raster. Paling raster itu, kalau kalian zoom in. Zoom in agak ke dalam. Dia bakalan agak pecah-pecah. Kalau faktor itu kayak ini. Di sublime itu, kalau kalian zoom in di font-nya, dia agak pecah. Masih jelas. Itu beda utamanya aja sih. Cuman sebenarnya kita gak begitu fokus ke bagian teknikal kayak gitu. Di sini untuk special data, kita hanya bakalan bahasnya bagian faktor. Dimana ada tiga jenis. Point, polygon, dan line. Point itu, paling aku tunjukin gambar aja. Ini gambarnya kalian bisa akses di materi yang udah aku kasih. Soalnya tadi, Jeep aku ada kasih dua macam compress, Jeep file. Ada materi dan pertemuan. Kalau kalian buka yang materi, nanti ada dua word. Paling, oh bukan yang ini deh. Bukan yang materi. Seharusnya yang pertemuan tiga, case. Itu contoh soal yang bakalan, contoh soal lah. Untuk kuis maupun UAP kalian. Paling dibuka aja untuk yang case. Baru nanti kalian bisa lihat beberapa gambaran lah untuk kuis dan UAP kalian gimana. Baru untuk pertemuan kali ini, kita sebenarnya cuma bakalan bahas kayak membuat suatu gambaran di map kita. Jadi, kalau kalian perhatikan Google Maps itu, kan biasanya ada kayak suatu ikon kecil ya. Kayak dia bilang ada restoran, ada hospital, dan sebagainya. Nah, jadi di pertemuan kali ini, kita bakalan lebih membahas itu. Yaitu membuat suatu point feature class yang gambar-gambar kayak gini. Baru nanti ada bahas line feature class yang beruntuk garis kayak gini. Dan juga polygon. Yang kayak batasan gitu. Oke. Paling tanpa bahasa-bahasa-bahasi lagi, ini aku langsung buka art map-nya. Di sini kalau kalian bingung cara buka art map, Windows sekalian, pilih folder artgis. Baru pilih art map. Sampai sini ada yang enggak ketemu enggak art map-nya? Kalau sudah download atau gimana gitu. Kalau misalkan kalian ada software-nya, source-nya tampilan kalian bukan kayak gini. Kalau sudah buka ya. Tampilan kalian source-nya masih kayak gini. Yang ada tulisan blank map. Kalau kalian sudah ada tampilan kayak gini, kalian connect dulu ke folder project kalian. cara connect ke folder project kalian, tinggal klik ikon yang ada tanda panah. Folder yang ada tanda panahnya. Kalau sudah klik, kalian pilih folder yang ada tanda plus. Kalau sudah, tinggal cari lokasi yang ingin kalian gunakan sebagai penyimpan project kalian. Kalau aku, aku simpannya di diskisi dokumen, baru aku sudah buat folder yang gis pertemuan 3. Atau kalian bisa buat folder baru, tinggal make new folder. Tinggal rename sesuai dengan keinginan kalian. Baru kan karena aku simpannya di gis pertemuan 3, yaudah tinggal klik foldernya, baru klik OK. Selepasnya tampilan kalian bukan kayak ada satu folder, mereka kan tampilan kalian kosong atau blank. Sebenarnya ini, time ini aku hanya gunakan untuk menyimpan dataset dan materi tadi. Jadi aku anjurin kalian untuk menyimpan dataset di folder yang sama ya. Kok kok? Mau tanya dong kok? Ya. Ini kan saya ada ini nih, ada kayak notif gitu. Depart, you're interested in an invalid on or non-existent directory. Oh, itu artinya kalian salah pilih directory. Itu pas pilih apa? Yang ini kan? Yang folder connection kan? Iya, pas yang folder connection. Itu lu tadi simpannya pilihnya yang mana? Directory yang mana? D. Oh, ini pakai Vlab ya? Atau apa? Atau personal? Di data D? Di data D? Tadi data D nggak bisa ya? Kayak bikin make new folder nggak bisa? Make new folder-nya bisa, tapi masukinnya nggak bisa. Oh, nggak usah masukin. Jadi kan misalkan tadi aku buat folder baru. Aku pilih foldernya. Foldernya doang. Terus? Klik OK. Bisa nggak? Udah, udah. Udah? Udah, udah. Jadi paling ingat, pilih foldernya. Nggak usah klik dua kali. Cuma pilih folder luarnya gitu. Oke, kok. Sampai sini ada yang masalah lagi nggak? Kalau nggak ada, di sini kalian tinggal buat GDB baru. Atau istilahnya new geodatabase. Untuk pengenjalan geodatabase, seharusnya nanti di pertemuan tujuh. Setelah quiz. baru kita akan lebih bahas apa itu geodatabase. Oke. Paling di sini pilih aja yang bentuk kayak database kecil, yang warna putih. Oke. Pilih new file geodatabase. Di sini kalian tinggal rename sesuai dengan keinginan kalian. Biasanya aku kasih nama. Giz. baru klik enter aja. Baru sebelum kalian klik add. Pilih aja. Pilih dulu geodatabase kalian. Baru klik add. Sampai sini ada yang nggak bisa? Oh, nanya dong kok. Sorry. Tidak lagi. Ini tulisannya object not found. The object name Giz. Oh. Nama saya Giz kan? Code not be found. Klik dulu geodatabase-nya. Diklik. Klik dulu, oke. Baru add. Pasti udah bisa. Sorry. dia muncul error apa? Sama ya? Sama. Jadi? Iya, sama. Dia muncul error yang sama. Ini pilihnya yang ini kan? Bentuk database kecil kan? Iya, bentuk database kecil. Namanya sama persis di bagian name. Di bagian namenya beda. Oh, klik sampai dia apa ya? Tinggal select doang sih. Select source-nya namenya sama persis nanti. Oh. Kalau dia sama persis baru bisa add. Atau nggak? Ketik sendiri aja sih namanya. Giz.gdb Tinggal add aja. Tadi folder connection-nya masih default ya? Iya, default. Aku sarannya sih jangan. Kenapa? Nanti kalian mau ambil datanya agak susah. Pas kalian mau submit di quiz agak susah nantinya. Jadi lebih bagus kalian tadi folder connection gitu. Pindah ke directory yang ingin kalian simpan. Kalau saya ubah nama nggak mau kok. Apa? Dia nggak mau. Oh. Dia namanya new file geodatabase ya? Sertanya new file geodatabase kan? Kalau nama geodatabase nggak apa-apa sih. Kalau namanya nggak apa-apa deh. Nggak. Masih kayak nggak. Bukan masih kayak tadi. The object name Giz. Gdb not code not be found. Josen nelfon. Halo, Jess. Halo. Sertanya kalau tadi kan udah folder connection di folder kalian. Klik OK. Sertanya kan muncul kayak gini kan. Awalnya ini tampilannya ada apa aja? Kosok. Ada dua itu. Ada saya ADD NS sama default gdb. Ha. Tinggal pilih aja default gdb-nya. Ha. Udah. ADD. Bisa nggak? ADD baru bisa. Ha. Udah. Yaudah. Jadi pilih aja geodatabase-nya. Dipilih aja geodatabase-nya. Oke? Oke. Kalau udah paling klik OK aja. di sini. karena aku tadi udah buka jadi aku nggak usah save. Kalau mau tahu udah kelar buat projectnya. Cek aja kalau udah ada layers. Di pojok kiri. Oke. Oke. paling di sini. Kan tadi aku ada kasih dua file ya. Bentar. File yang ada di bagian pertemuan tiga. Pertemuan tiga itu aku ada kasih Vanegia. Paling masukin aja. Caranya tinggal drag and drop. baru seharusnya. Ini karena aku tadi udah kepakai di pertemuan sebelumnya. Jadi dia oke-oke aja sebenarnya. Cuman kalau kalian masukkan PNG biasanya nanti ada muncul dua error. Yaitu dia bakalan bilang pyramid-nya error dan juga unknown special reference. Itu kenapa? Soalnya sistem koordinat kalian masih belum ada. jadi paling kalau misalnya muncul error kayak gitu klik yes dan oke aja. Dibiarin aja dulu. Kalau udah paling error kayak itu muncul soalnya artmap kalian itu belum ada namanya sistem koordinat. Sistem koordinat itu udah dibahas di pertemuan satu dan pertemuan dua. Gimana kalian tahu bahwa dia belum ada sistem koordinat? Kalian tinggal cek di pojok kanan bawah. Dia masih belakangnya unknown unit. Itu istilahnya dia belum ada namanya sistem koordinat. Jadi caranya untuk memberikan sistem koordinat tinggal klik kanan di layers properties baru kalian ubah ke koordinat system bagian tab ya. Aku ulangi ya. Layers properties tinggal pilih koordinat system. Sampai sini ada yang ketinggalan. Oke. ini enggak ada yang ketinggalan ya. Kalau udah pilih projected coordinate system. Baru pilih yang word. Di sini kalian scroll aja ke bawah sampai ketemu yang namanya WGS 19 84 Web MacArthur Auxiliary Field. paling aku jelasin secara singkat apa itu Solisio. Kalian pernah lihat bola dunia ya atau globe gitu. B. Kan itu bentuknya bundar. Jadi sebenarnya kita membuat map kita itu bisa berfungsi seperti suatu globe atau suatu bola dunia. Itu pengertian paling kasar ya. Kalau untuk technical bisa cari sendiri untuk technical WGS ini bakalan membuat map kita menjadi satuan meter. Jadi paling kalau sudah diklik apply oke kalau kalian perhatikan dia udah berubah jadi satuan meter. Sampai sini enggak bisa. Kalau enggak ada baru kita bakalan masuk matri pertumbuhan tiga ini. di sini kalian tinggal buka katalog kalian. Katalog itu ada di sebelah kanan ya. Oke. Baru di folder connection kalian klik kanan connect to folder. kalau udah cari folder project yang tadi. Jadi kalau tadi aku simpannya di dokumen ini seperti teman tiga. Mereka klik oke aja. Ingat jangan pilih geotatabiesnya atau folder lain. Mereka pilih folder utamanya yang menyimpan semua projek kalian. kalau udah klik oke aja. Baru selesai di folder connection kalian sudah ada folder yang tadi. Jadi bagian utama. Oh mau tanya dong ini yang ada folder new file geodatabies ya. New file geodatabies. Klik yang itu ya. bukan bukan yang foldernya. Kalau itu kan yang menampung new file geodatabies itu siapa? Ada saya pakai tugas. Ya udah tugas. Bisa gak? Oke. Udah udah bisa. aman. Kalau udah sekarang kita tinggal buat spasial datanya. Di sini kan tadi ada tiga jenis. Point, polygon, dan line. Sebenarnya ketiga ini kita sebut sebagai feature class. dari namanya ada kelihatan ya. Dia kayak memberikan suatu fitur di map kita. Sehingga map kita itu seperti ada gambaran gitu. Ada fitur apa aja. Kalau sebenarnya di map kasar aku ini PNG ya. Sebenarnya sudah ada. Kayak ada cafe, ada restoran, dan sebagainya. Cuma di sini kita ya istilahnya buat sendiri. oke. Paling di sini kalau mau membuat yang namanya feature class. Tinggal klik kanan di geodatabase kalian. Berarti tadi suka tisi nama kalian tadi apa kan. Cari folder kalian, baru cari geodatabase kalian yang ada bentuk rumahnya. Klik kanan, new, feature class. Sampai sini ada yang enggak ketemu. Kalau udah, di sini ada dua text input. Name dan alias. Name itu apa? Name itu yaitu nama untuk feature class kita. Sedangkan alias. Alias itu sebenarnya fungsinya sama kayak nama. cuman perbedaannya itu terletak di lokasi yang bakalan dimunculin. Kalau alias itu dia bakalan munculin di bagian layers. Dan juga di bagian ketika kita ingin menambah feature class kita. Sedangkan nama itu hanya bakalan muncul di bagian geodatabase kita. Paling nanti aku tunjukin aja. paling yang pertama kita bakalan buat dulu yang namanya polygon feature class. Polygon feature class itu biasanya kita gunakan untuk memberi suatu tanda bahwa ada batasan suatu lingkungan. Baik berupa kayak suatu lapangan, suatu daerah lokasi, dan sebagainya. paling di sini aku buatnya merupakan suatu lapangan. Jadi paling di namenya aku kasih nama field. Baru aliasnya ini aku tunjukin aja ya. Tapi kalau misalkan kalian kuis, aku saranin sih copy aja. Sama persis aja. Cuman kalian aku mau tunjukin perbedaannya, aku kasih nama misalkan lapangan. baru type of feature store in this feature class. Yaitu tipe feature class yang ingin kita buat. Berarti si polygon feature class. Kalau udah, klik next aja. Di sini pilih aja sistem koordinat yang kalian gunakan tadi. Berarti WGS 1984. Sampai mana? Sampai yang polygon feature. Udah, tinggal next aja. Kalau udah, tinggal pilih sistem koordinatnya yang tadi. Yang auxiliary sphere. Kalau udah, klik next. 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 Sampai muncul kayak suatu table. Jadi, suatu feature class itu mempunyai istilahnya kayak ada database-nya sendiri. Jadi, feature class itu bisa memiliki kayak nama, ID, dan sebagainya. Dan, biasanya untuk WGS, kalian gimana tahu suatu feature class ada fitur apa aja? Tinggal cek di soalnya. Misalkan di soalnya ini, dia suruh kita buat tiga polygon feature class yang namanya Gereja. Kok, sorry mau tanya dong. Ya. Itu yang tadi, yang tadi ini, auxiliary, auxiliary, kayak, ya kok saya nggak ada ya? WGS, ada, ada. WGS 1984, web, WGS. WGS-nya nggak ada. Pas saya buka, langsung geografik koordinat sistem adanya. Sama project koordinat sistem. Projectic koordinat sistem. Word. Kita cari aja, udah ada. Word. WGS 1984. WGS 1984. WGS 1984. WG. Yoi. Auxiliary. Tinggal langsung aja. Nek, sampai muncul kayak gini. Suatu tabel. Oke. Kalau udah, tadi sampai mana ya? Oh. Sampai soal. Kok di saya WGS auxiliary itu nggak ada? Seharusnya, ada sih seharusnya ya. Itu bukain di folder ini nih. Projected koordinat sistem baru yang dunia. Di situ, dia agak akhir. Oke. Kalau udah, tinggal next, 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 sampai tabel. Baru kalau kalian lihat di soalnya, ini ya. Kalian tinggal ikutin permintaan soal. Misalkan dia suruh kita masukin nama. yaudah, tinggal field name-nya. Name. Untuk data type-nya, tinggal baca dari soal juga. Sorry, kalau aku pencet gimana? Kalau aku pencet terus-terus gimana? Finish. Oh. Buat ulang aja deh. Lebih enak. Oke. Ini paling aku tonton aja deh. Buat ulangnya. klik kanan, new feature class di geodatabase-nya. Namanya field lapangan. Polygon, pilih yang polygon features. Next, pilih yang web macrater. Dengan next, sampai tabelnya. baru tadi field name dan data type. Itu baca dari soal. Jadi, soal itu search-nya kasih tahu field name dan data type-nya. Jadi, paling untuk art map itu ada beberapa jenis data type. Short, long, float, double, text, dan date. seharusnya enam key itu yang bakalan kita pakai aja. Yang block sama GUID raster enggak bakalan kepakai. Jadi, karena perminta soal, mintanya string atau text. Maka pilih aja text. Jangan lupa perhatikan di bagian field properties-nya. Perhatikan seharusnya yang sering keubah itu di bagian length. Terkadang ada beberapa soal yang mintanya length-nya misalkan 20 atau misalkan 10. Jadi, ikuti permintaan soal. Baru kan tadi di soal mintanya max people. Yaudah, tinggal buat aja. Max people, dia mau kipedata long integer. Tinggal klik long integer. Baru yang tadi terakhir, ada namanya type. tipe data juga text. Length-nya juga seharusnya cuma 50. Baru, sebenarnya kan kalau kalian perhatikan ada dua lain ya, yaitu allow 0 sama default value. Gunanya apa? Ya, sama persis di SQL. Jadi, kalau SQL itu kan kalian bisa kasih tahu dia boleh 0 atau enggak. Ya, kalau misalkan kita bilang allow 0, yaudah, berarti dia bisa isi value yang kosong atau 0. Default value ya, misalkan kita belum isi-isi type-nya, dia bakalan sesuai dengan data yang kita kasih. Gitu. Oleh, aku tunjukin aja yang type, misalkan aku allow 0, 0. Seharusnya, permintaan soal enggak pernah ubah sih untuk allow 0 sama default value. Enggak bakal terpakai seharusnya. Yang paling penting kalian perhatikan di bagian link-nya. Kalau ketiga kolom ini udah kebuat, ya klik aja si finish. Cara cek apakah sudah terbuat atau enggak. Seharusnya di layer sudah terdapat yang namanya lapangan. ini lapangannya tadi merupakan hasil nama dari si alias. Sedangkan, kalau kita perhatikan di katol kita, di bagian GDB, dia namanya field. Jadi, udah kelihatan perbedaan antara nama dan juga alias. alias itu bakal kepakai ketika kita menaruhnya di bagian layers. Sedangkan, untuk name itu bakal kepakai di bagian geodatabase. Oke, sampai sini ada yang enggak kebut enggak? Kalau itu bisa dihapus enggak kompetnya, Duk? Bisa. Yang field itu kan saya kebuat dua nih. Maksud saya hapus satu. Itu gimana caranya? Tinggal klik kanan. di kanan, remove. Di kanan, remove. Kalau misalkan kan itu sursnya terbuat dua kali. Adanya daylight? GDB-nya juga ada sursnya. Oh, sorry. Adanya daylight. Itu di mana? Geodatabase atau layers? Di new file geodatabase.gdb. Oh, iya. Itu namanya delay memang. Di situ delay. Kalau itu di-delete seharusnya di bagian layers juga ke-delete. Oh, iya. Ngikutin ya? Soalnya ini layers itu sebenarnya reverse dari project kita. kalau misalkan aku remove lapangan di gdb aku masih ada. Si field-nya masih ada. Mau masukin tinggal drag ke layers. Ada lagi si lapangan. Tapi kalau aku udah remove di geodatabase ya istilahnya gak ada lagi datanya. Jadi buat ulang lagi gitu. Dan paling di sini kalian save dulu ya. Save itu ctrl-s atau save. File save. Save-nya di mana? Di folder yang tadi kalian buat tadi. Kalau aku di gease pertemuan 3. Kalau udah kasih nama aja. misalkan aku kasih namanya gease pertemuan 3 juga. Kalau udah klik save. Secara tahu udah ke save pojok kiri atas. Dia bakalan berubah dari si untitled jadi nama file kita tadi. sampai sini ada yang gak bisa. Kalau gara paling aku sambung. Di sini aku ajarin kalian satu shortcut dulu ya. Shortcut yang namanya middle click. ini tadi berarti kokoh nyimpen di yang folder pertama tadi ya? Iya. Di folder arcegis apa yang mana? Arcegis. Tadi punya lo kan namanya tugas kan? Iya. Simpannya di situ. Oke. Biar nanti pas kumpul kuis ya kumpul satu folder tugas aja gitu. Gak usah ribet-ribet lagi. Oke. paling di sini ada satu shortcut ya. Kalau kalian pakai mouse kan ada namanya scroll scroll wheel. Scroll wheel itu kalian bisa tekan. Kalau kalian tekan tinggal drag maka kalian bisa pindah posisi. Sebenarnya kalian bisa manual dengan cara tinggal pilih yang bagian pen. Tapi itu aku gak suka aja. Agak ribet. Seharusnya kalau kalian manual kayak gini. Pilih select elemen kan gak bisa pindah posisi. Baru pilih pen lagi pindah posisi. Cuman aku lebih suka middle click. udah terbiasa gitu. Notes yang ada di word. Oh. Notes di word. Oh yang ini. Oh. Itu nanti aku bakalan jelasin. Itu untuk pertemuan 45 itu sebenarnya. Cuman nanti aku bakalan jelasin dong. Kok. Oke. Sampai sini udah keboot ya poligom feature class-nya. Kalau udah sekarang kita gambar feature class kita ke map kita. Caranya klik kanan dulu di tab kosong. Tab kosong kalian. Pilih yang namanya editor. editor. Terusnya muncul tool bar kayak gini ya. Ada yang gak muncul gak? Pulang gak pak. Pulang. Klik kanan di tab kosong bagian atas. Editor. start. Kalau udah kita pilih start editing di bagian editornya. Kalau udah seharusnya ada menu yang kayak gini. Namanya create feature. Ada yang gak muncul gak? kalau misalkan gak muncul kalian bisa pilih yang ini ya. Menu yang pojok kanan di bagian editor. Kita pilih create feature. kalau udah tinggal pilih feature class yang ingin kalian gambar. Yaitu si lapangan. Ingat ya lapangan ini melupakan alias. Kalau udah kalian tinggal gambar aja. Misalkan aku mau gambarnya di bagian sini. Di bagian mana? Di bagian sini deh. Misalkan aku gambar. Gambarnya tinggal klik 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 dan klik untuk yang terakhir klik dua kali. Aku ulangi lagi. Tinggal klik posisi yang ingin kalian posisi yang kalian inginkan. Dan klik dua kali di akhirnya. Maka udah terjadi poligam feature class kalian. Sampai sini ini gak bisa gak? Ingat ya ketika kalian mau gambar pilih lapangannya. Harus pilih. Gak pilih gak bisa gambar. Kalau misalkan kalian udah gambar kelar tinggal klik kanan di bagian layers. open attribute table. Maka sudah muncul dua value yang sudah kita buat. Apabila kalian bingung objek ID 1 itu yang mana? Kalian tinggal klik dua kali di bagian kanan di bagian kini yang ada panah hitam gini. Ketinggalan open attribute table-nya. Klik kanan di feature class-nya. Open attribute table. Open attribute table. Oke. Nah. Muncul kayak gini. Kan kalian bingung dong. Mana sih yang aku gambar pertama? Ya sebenarnya bisa lihat sih dari objek ID-nya. Cuman kalau kalian ingin tahu lokasinya di mana tinggal klik klik dua kali di sebelah kiri yang ada panah warna hitam. Klik dua kali dia pindahin posisinya. Jadi kalian tahu oh rupanya sih objek ID 2 itu terdapat di bagian sini. Objek ID 1 itu terdapat di bagian sini. Atau bentuknya lah. Kalian bisa tahu gitu. Kalau udah di sini kita lihat soalnya lagi. Di soal ada bilang input manually untuk si name. Artinya ya berarti kalian input manual. Berarti si name ini kalian tinggal suka arti aja kasih namanya apa. Misalkan nih aku kasih nama karena ini lapangan ya aku kasih nama football field gitu. baru yang kedua mungkin kasih basketball field. Kalau udah ini paling tadi aku lupa jelasin yang not 0 sama 0. Kalau tadi kan match people kita lihat di bagian propertiesnya caranya tinggal klik kanan kolomnya nama kolomnya properties kita bisa lihat tipenya apa aliasnya apa namenya udah gak bisa keubah tapi alias tetap bakalan bisa diubah tadi kita bilang allow nullnya yes maka kalau kita lihat kalau kita belum isi value-nya dia bakalan 0 sedangkan kalau kita lihat si type allow nullnya 0 maka dia secara default tidak ada nilai 0 oke paling disini aku bakalan bahas langsung field calculator aja deh paling disini kalian klik dulu bagian pojok kiri atas klik dua kali untuk men-diselek semua kolom atau baris yang sudah kita selek sebelumnya misalkan tadi aku udah selek yang bagian satu mau diselek tinggal klik pojok kiri atas baru cara untuk membuat field calculator klik kanan di nama kolom field calculator bakalan muncul menu yang namanya field calculator field calculator itu apa itu seperti kalian memberikan query di suatu kolom jadi sama kayak SQL SQL itu kan kalian bisa kasih query di value dari suatu kolom pengen apa aja gitu disini kalau kalian perhatikan di notes yang udah aku kasih di bagian materi word yang kedua yang 03 strik 2 dia ada kasih cheat untuk si namanya field calculator paling aku jelasin secara singkat aja dan implementasiin 1 2 soalnya di VBL diimplementasiin hampir semua atau beberapa udah diimplementasiin oke jadi paling disini misalkan aku pengen jadi jangan dulu deh jangan value-nya dulu deh kalau aku jelasin dari awal ada bahasa yang bisa kita pakai VBScript dan Python aku saranin kalian untuk tetap pakai VBScript soalnya untuk Python kan banyak banget fungsinnya jadi takutnya malah jadi bingung dan seterusnya para aslet ngajarnya tetap pakai VBScript dan meng-encorek sekalian untuk tetap pakai VBScript kenapa dokumentasinya mudah banget mudah dibengerti jadi kalau kalian tinggal kayak misalkan searching ya misalkan aku mau cari tentang ABS ABS function wait 3 school dia langsung kasih tau dia butuh parameter apa dan contohnya gimana gitu jadi aku saranin aja sih pakai VBScript kalau Python kan agak gimana gitu ada banyak fungsinnya oke kalau udah disini ada tipe number string dan date number itu untuk angka string untuk kalimat date untuk tanggal paling yang pertama number ada namanya ABS ABS singkatan dari absolute berarti kalau misalkan kita masukin ABS min 19 dia bakalan mengeritan 19 ATN atau R tangen itu seharusnya inverse dari suatu tangen tapi kurang kurang tahu sih agak lupa baru ada cosinus ya tau lah ya cosinus eksponen ya berarti yang bentuknya ada E pangkat berapa gitu bisa ya fits pembulatan kebawah jadi misalkan aku masukin 11,9 dia ngeritan 11 bukan 12 fungsinya sama persis seperti integer atau INT jadi INT itu 11,9 tetap bakalan ngeritan 11 jadi intinya mereka dua itu sama dan kalau kalian perhatikan definisinya sama persis kok kada-beda oke kalau udah di log log itu logaritma sin itu sinus square itu square root yaitu akar pangkat 2 jadi square root dari 9 berarti 3 baru ada tangen yaudah berarti hitung tangen dari suatu nilai yaitu untuk angka selanjutnya untuk string string itu agak banyak ada ASC ASC itu aku agak lupa kepanjangannya apa tapi kalau misalkan kita masukin kode ASC kayaknya oh dia masukin suatu huruf misalkan A dia return ASC kita perhatikan contohnya dia akan return ASC CHR kebalikannya kita masukin kode ASC dia kebalikin suatu huruf in STR itu itu dia istilahnya substring jadi kalau misalkan STR contoh aja deh dicontohkan test kita mau cari CS dia terdapat di index ketiga jadi indexnya bukan kayak array ya jadi hitungnya dari satu indexnya 1 2 3 jadi in STR itu substring ya kayak substring atau index of di java baru lowercase lowercase itu mengubah suatu huruf atau word menjadi suatu tulisan yang huruf kecil live itu fungsinya mengambil apa ya hitungannya huruf dari sebelah kiri jadi kayak gini misalkan under this is a string argumennya kan ada dua amount berarti kalian mengambil dari sebelah kiri supaya tiga huruf berarti THI learn itu panjang dari suatu kalimat jadi university ya 10 misalkan adrian yang berarti ada 6 gitu L trim misalkan ada spasi sebelum suatu kata berarti dia bakalan trim jadi tidak ada spasi hanya sebelah kiri ya baru ada mid mid itu misalkan kita mau ngambil huruf dari bagian tengah ya bisa aja gitu dia ada tiga argumen tulisannya start of panjangnya misalkan kita mulai dari indeks ketiga tadi UNI berarti I sebaya empat kali berarti ever replace yaitu kalian mau replace suatu bagian dari suatu kalimat misalkan kita mau replace university ini-nya diganti jadi school yaudah jadinya youth school university baru write itu kalian mengambil suatu huruf dari sebelah kanan jadi misalkan tiga hitung 123 baru print gitu ngeprinting L-trim kebalikan dari L-trim yaitu kalau sebelah kanan ada spasi dihilangin jadi tidak ada spasi space itu ya kalian bisa memprint suatu spasi jadi misalkan space 5 berarti dia print sebanyak 5 huruf spasi string string itu kayak misalkan kalian melakukan for looping kalian bisa for looping int i0 i-5 misalkan baru kita misalkan print adrian misalkan dia tidak kayak gini ya si string ini tidak berfungsi seperti ini dia kalau misalkan kita mau memprint adrian dia hanya mengambil huruf awalnya jadi setelahnya kita mau print adrian dia cuma kayak gini for loopingnya 5 kali tapi depannya cuma A doang dia printnya A doang baru u-case uppercase misalkan ini u-case test jadinya test perubusan semua baru ada date jadi itu ada beberapa yaitu yang pertama date dia bakalan mereturn system date atau tanggal hari ini formatnya bulan tanggal tahun date add yaitu menambah baik bulan hari day of year jam menit bulan quarter second week dia aku agak gak tahu apaan baru ada week week itu minggu year untuk quarter itu hitungannya kan satu tahun itu kan ada 12 bulan jadi bulan satu bulan satu sampai bulan tiga itu dihitung sebagai quarter yang pertama ya tinggal sambung aja berarti 4 sampai 7 quarter kedua gitu yang bakalan digunakan di bagian date div dan date div date part dan date add kalian tinggal lihat aja date interval ada apa aja misalkan di contoh nih date add nya kan ada tiga parameter yaitu pertama dia masukin year berarti year nya 4 kali baru amount amount itu misalkan kita masukin 5 maka dia bakalan nge-return jadinya 2022 ini date nya ya date nya kalian bisa nanti masukin now atau apa gitu suka kalian sih atau input manual juga bisa pada date difference itu argumennya juga tiga pertama kalian kasih date interval nya misalkan aku pilih bulan cm maka dia bakalan menghitung perbedaan bulan antara suatu date dengan date lainnya ini bukan istilahnya 6 dikurangi 5 melainkan tahunnya di convert menjadi bulan tanggalnya juga atau harinya juga diubah menjadi bulan sehingga kalau kita lihat kan ini sebenarnya mereka beda satu tahun baru ditambah satu bulan yaudah hasilnya 13 oke kalau date part ya sama aja date part berarti kalian mengambil suatu bagian dari suatu date misalkan kita ambil tahun dari suatu date berarti ya ini 2016 yaudah baliknya 2016 kalau misalkan kita ambil month nya berarti nge-return nya 5 gitu baru ada now now itu mirip dengan date cuman now itu dia bakalan nge-return juga waktu sekarang hour minute name and second oke kalau udah kalau aku ada tambahan 1 yang bagian date add date add itu di bagian amount terkadang soal bisa main curang gitu misalkan kan ini kalau kita date add kan berarti selainnya kita menambah suatu value ke date kita tergantung dengan date interval nya kan misalkan nih aku ubah si 5 ini jadi min 5 maka hasilnya hasilnya bukan 2022 melainkan 2012 oke istilahnya 2017 ditambah dikurang 5 berarti hasilnya ya 2012 gitu oke paling itu ya apa ya pengertian dasar lah VBL di VBL seharusnya udah di implementasi beberapa gitu oke paling seharusnya udah aku jelasin semua disini aku tes pakai yang bagian number disini aku misalkan mau mengambil nilai absolute berarti gak boleh minus value nya dari bilangan bulat atau lihat soal deh soal minta apa kita tes ikut di soal mintanya it must be filled with the round value of the area divided by 10 meter oh berarti ini terlalu muda sih paling aku agak susahin lah soalnya disini misalkan dia mau ambil nilai absolute dari shape length misalkan kita mau mengambil nilai absolute dari kalkulasi antara nilai bulat shape length dibagi 100 dikurangi shape area dikali 2 jadi pertama kan dia mau nilai absolute tinggal pilih absolute baru bulat bilangan bulat kalian bisa pilih fix atau integer suka hati kalian aja misalkan aku pilih fix baru shape length dibagi 100 baru dikurangi shape area dikali 2 kalau kalian udah melakukan kalkulasi kayak gini ini kalian aku usahin aja kalau kalian udah melakukan kalkulasi kayak gini jangan lupa di save kenapa kalau kalian gak save kalau kalian gak save nanti gak ada nilai untuk nilai field kalkulator kalian jadi tinggal klik save baru pilih folder kalian tadi berarti aku gis pertemuan 3 baru aku buat folder baru caranya tinggal pilih yang create new folder aku kasih nama calculation kalau udah untuk nama filenya aku kasih nama berdasarkan nama dari feature classnya berarti field baru underscore nama kolomnya berarti match people kalau udah klik save jadi kalau misalkan kalian clear clear si argumennya atau perhitungan tadi kalian tinggal load aja oh sorry dong ya apa pulang dong tadi ini udah di save di save di folder tadi folder yang berarti folder tugas tadi tadi tugas jadi ditugas bikin folder baru namanya calculation baru kalau aku nama naming confusion aku pakanya nama feature class berarti tadi field underscore nama kolomnya berarti match people ini tergantukannya mau kasih nama gimana cuman kalau misalkan kayak gini ini kan lebih jelas jadi orang lain gak buat project kalian tapi ngerti kalian buat apaan gitu oke oke ko kalau udah tadi tinggal klik save ya cuman kan tadi aku udah save jadi gak usah lagi kalau misalkan kita clear kalkulasi kita clear kita bisa load loadnya dari tadi yang berassession .cal atau calculation tinggal klik dua kali maka sudah load kalkulasi yang tadi kita buat baru kalau udah klik oke aja tinggal tunggu aja prosesnya nah sudah sudah keitung kok sorry nanya kalau not responding gimana berarti aplikasinya bentar lagi mati diantara tunggu atau buka ulang tadi udah di save gak semuanya udah di save tapi pas ininya not responding pas proses harus responding kok mungkin tadi kalkulasinya terlalu berat boleh buka ulang aja deh oke oke paling disini type-nya oh di type-nya ini aku mau hapus istilahnya aku gak mau pakai lagi cara menghapus suatu kolom tinggal editor stop editing save eh klik yes itu artinya dia tanya kalian mau mau save gak atau enggak karena kita mau save yaudah klik yes aja baru kalau misalkan kalian mau hapus suatu kolom tinggal tadi udah stop editing ya klik nama kolomnya klik kanan delete field klik yes maka kolomnya udah kehapus kalau mau nambah kolom tinggal table option add field table option yang baginya pojok kiri atas jadi misalkan aku mau nambah id gitu eh id udah ada misalkan oh id belum ada ya id gitu type-nya text misalkan yaudah tinggal ubah aja gitu sesuai dengan keinginan kalian gitu kalau mau hapus tinggal klik kanan delete field oke paling untuk polygonsnya kayak gitu doang cuman kalau kalian perhatikan digambarkan dia agak beda ya bentuknya gitu disoalkan dia kayak gak ada warna dalamnya tapi ada outline-nya cara gantinya tinggal klik dua kali di bagian simbolnya di bagian simbolnya yang ini yang bagian bawah lapangan tinggal di klik aja baru kalian bisa ubah gitu misalkan kan dia tidak mau ada warna dalam yaudah tinggal klik fill color-nya di klik jadi no color baru outline color-nya tinggal diubah misalkan mau kuning solar yellow baru tinggal ubah outline width-nya misalkan aku kasih 5 kalau udah klik oke oh itu dimana kok sorry simbol di bawah lapangan ada bentuk simbol gitu kan tinggal di klik aja baru ubah-ubah fill color-nya no color outline color-nya tinggal pilih warnanya dan outline width-nya tinggal ubah berapa tebal kalau udah ya tinggal klik oke aja seharusnya udah keubah gitu oke ini intanya Kak nanti untuk quiz harus pakai art map atau ada software lain untuk quiz quiz ya untuk quiz masih art map tapi nanti setelah quiz seharusnya ada pakai aplikasi lain seharusnya nanti pakai si art scene juga atau art globe agak lupa sih yang mana pokoknya diantara dua itu bakal dipakai lagi oke oke Pak ini aku sambung ya sambung ke selanjutnya line feature class untuk buat line feature class sama persis dengan point feature class klik kanan dia udah habis new feature class disini line feature class itu biasanya dipakai untuk menandakan dia merupakan suatu jalan sungai dan lain-lain tergantung soal soal biasanya sih mintanya jalan sih kalau kita merupakan oh dia kanal kalau disini dia maunya kanal ya boleh-boleh aja ikutin soal lah intinya kalau disini kanal yaudah kita kasih kanal gitu dan kalau quiz kasih aja namanya sama untuk aliasnya baru polygon feature ganti jadi line jadi line tinggal next proses sama persis dengan polygon jadi bisa buat polygon feature class auto bisa buat line dan juga point feature class kalau dia tinggal klik next 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 sampai table juga paling disini aku gak bakal ulangi lagi ya untuk filter klokter di road eh di kanal berarti disini aku misalkan buat aja id deh id name baru misalkan type gitu tapi aku gak bakal isi lagi gitu kalau disini soalnya soal agak beda oh agak beda sih ya bedanya sepertinya di note sepertinya ada beda di kalkulasi jadi itu apa ya istilahnya kalian sepertinya coba sendiri aja biar lebih ngerti gitu kalkulator itu gimana pakenya ya kan aku udah kasih soal juga jadi ya kalian bisa latihan juga gitu oke disini aku paling ya klik finish aja cara gambarnya sama persis tinggal editor start editing nah disini kan tadi kita pilih yang namanya lapangan sekarang kan kita mau gambar si kanal yaudah tinggal pilih si kanal aja baru gambar misalkan disini ada kanal misalkan tinggal klik klik dan double klik baru klik klik double klik prosesnya sama persis gitu jadi bisa poligon bisa line bisa line bisa point disini misalkan aku buat tiga tinggal buka open attribute table ya kita tinggal isi aja value nya gitu cuman ya aku gak ulangi lagi ya sama persis aja gitu misalkan mau kasih nama indonesi kanal dan sebagainya gitu dan sekarang si kanalnya kecil banget nih susah dilihat ya tinggal ubah aja pilih simbolnya di klik ubah aja misalkan aku mau highway yaudah langsung klik ok atau kalian bisa ubah manual ya sama tinggal klik simbol pilih color misalkan maunya lapis hajuli disoal lapis hajuli juga weight nya misalkan 5 juga ok maka lebih kelihatan gitu dan kalian kalau misalkan kalian nih mungkin sembarangan ya tarik sembarangan nih map nya jadi hilang kalian tinggal klik kanan di map kalian yaitu sih find energy ya baru zoom to layer maka kembali lagi posisinya ok itu untuk line feature class paling kita ke yang terakhir point feature class buatnya sama klik kanan di give database new feature class disini aku paling kasih nama misalkan places ini ikuti soal juga ya kalau soal ya misalkan ini mintanya places disini ya dia kasihnya places yaudah places dan kalau kalian perhatikan soalnya ini cukup mengerikan ya dia tulisnya at least jadi minimal 3 untuk point polygon feature baru itu maksudnya 3 itu gimana ya 3 itu kayak di attribute table jadi kalau kalian perhatikan attribute table itu kan ada misalnya kalian bisa lihat disini out of zero out of two selected berarti cuma 2 polygon feature yang sudah aku buat berarti aku masih kurang 1 gitu ya gitu baru kalau disini kan ada bilang at least 15 canal berarti kalian harus buat 15 apa namanya line feature class ini bukan line feature class sih kalian tinggal buat attribute tablenya 15 kali atau kalian gambar 15 kali istilahnya kalau ini kan tadi aku searchnya baru buat 3 baru buat 3 ya tinggal buat 12 lagi jadi agak mulia aja sih untuk sebelum quiz ini kalau untuk point lebih mudah sebenarnya point mudah aja sih ya cuma 20 mudah sih sebenarnya gak terlalu usah 3 klik klik-klik aja paling kan ini sampai setengah buat ya places tinggal buat klik kanan new feature class tadi places 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 ininya jadi point feature baru klik next aja sama tinggal pilih system koordinatnya auxiliary sphere next next sampai table nah disini aku bakal agak agak gimana ya pakai table ya disini aku bikin id misalkan text baru namenya text type-nya text baru misalkan population baru itu long di id ini aku misalkan kasih sampai 5 aja linknya kalau udah klik finish nah disini kalau kita perhatikan udah terdapat places ya gambar sama persis editor ini tadi lupa stop paling g-save dulu aja paling editor start editing tinggal pilih aja kita mau gambar apa ini apa kok nanti kita dikasih tau gak sih kok point feature-nya oh dia kasih tau kok point feature-nya kita mau buat apa aja dikasih tau ini paling nanti aku buat lah sesuai dengan soal untuk yang kali ini paling kan kita mau gambar places nih kita pilih aja places baru misalkan aku gambar sembarangan buat disini sini 20 ya tinggal klik-klik aja gitu sebenarnya untuk gambar mudah ya tapi nanti ketika kalian ingin input data ribet kenapa ribet ada yang namanya input manually input manually berarti ya kalian tinggal ketik sendiri gitu misalnya ada 27 ya kalian ketik sendiri gitu kasih namanya sendiri itu yang agak capek disini paling aku lebih tekankan di bagian type dan population ya untuk name itu ya sendiri aja lah mau kasih nama gimana gitu id karena ada waktu aku tes tunjukin ke kalian satu lah yang pakai string paling aku tes tunjukin untuk beberapa hello misalkan apa ya misalkan sample aja aku random-random aja ya central pak misalkan binus university misalkan tiga aja deh aku tunjukin cara menggunakan string oh iya gak bisa ya katanya terlalu dikit nih paling untuk population aku input manual dulu ya kan ini terlalu banyak nih oh iya aku belum ajarin cara menghapus suatu row cara hapus suatu row kalian tinggal klik aja misalkan di 28 ini ya aku klik sebelah kiri ya klik kanan delete selected maka ke hapus kalau misalkan mau hapus banyak yaudah tinggal select banyak-banyak misalkan aku mau 5 aja deh terakhir tinggal klik kanan delete selected udah dia bakalan ke hapus disini population aku input manual aja ya saya kok gak ada data gitu ini kayak gini aku input manual untuk type-nya aku juga input manual sesuai soal kalau kita perhatikan soal dia suruh kita ada supermarket bar, bridge, hospital, dan restoran yaudah pas 5 misalkan aku yang pertama bikin bar bar, hospital bridge, restaurant jadi ikutin soal aja ya permintaan soal dia mau buatnya apa gitu point feature-nya baru ada supermarket baru disini ini gak apa-apa ya namanya agak aneh gitu bar mungkin ya sunbar gitu sunbar hospital mungkin central hospital ya ini kan nama kan kalian input manual juga tapi jangan aneh banget gitu ya sesuai dengan tipenya lah gitu type mungkin baru restoran mungkin rocky rocky corner misalkan baru supermarket misalkan giant udah baru id id itu aku kasih kalian suatu gambaran lah bikin id biasanya soal itu mintanya pakai left dan right biasanya yang ter kedua itu bisa pakainya jadi misalkan dia mau ambil uppercase dari left ditambah dengan population dan population-nya hanya boleh 2 gitu ambilnya dari sebelah kanan misalkan ya jadi id ini tinggal kalian ambil uppercase left dari sini kita ambil 3 baru disini ada namanya concat concat itu ya kalian menggabungkan antara 2 string caranya tinggal pilih yang uppercase atau bentuk done kalau ini kalian juga bisa lihat di wordnya ya fungsi untuk apa aja selesai ini untuk kurang sama dengan tambah bagi sama kali kalau disini done-nya untuk menggabungkan antara 2 string jadi paling di number ini sebenarnya kalian searchnya bisa-bisa aja kalau kita pakai right di integer misalkan right dari si population dan kita hanya ambil 2 tinggal klik ini tinggal di save lagi misalkan ini places untuk save id bisa maka di save nanti ya di group aku bakalan kasih case-case nya paling udah tinggal di ok aja maka udah kebuat gitu ini paling karena ini population nya mereka 1 3 baru 2 2 3 4 4 5 5 1 2 12 1280 nah ini gak bakalan berubah soalnya kita harus mengerat ulang lagi berarti ya tinggal load places id ok maka keubah gitu itu sesuai permintaan soal aja sih ikutin ya ok apa disini seharusnya ya field calculator ya apa itu pengenalan kayak gitu lah untuk field calculator paling bisa explore sendiri aja terpakainya gimana atau nanti kalau mau request buka kelas yaudah nanti paling aku agak mendalami ya bagian field calculator ok kalau ini udah kita sambung ke ini matri yang paling terakhir source ya untuk pertemuan ini namanya simbology simbology itu kayak kalian mengubah kalau kita perhatikan ya ini point feature kita kan gak kelihatan banget kalau kita misalkan perbesar aja size nya misalkan jadi 20 nih memang kelihatan cuman kayak kita kan gak tau tempat ini merupakan apa tempat ini merupakan apa dan sebagainya jadi kita memanfaatkan yang namanya simbology simbology itu ya kita memberikan simbol kepada point feature class kita caranya tinggal klik kanan di places properties baru pindah ke simbology simbology yang seharusnya kalian buat ada dua jenis yang berdasarkan kategoris dan quantities kalau kategori itu ya berdasarkan kategori biasanya dia butuh dalam bentuk text jadi value field nya harus bentuk dalam text ya kalau quantities ya sebaliknya harus bentuk dalam integer ya tadi kan berarti si population doang yang long integer jadi kategoris aku pilih yang unit values baru disini aku mau berdasarkan si tipe sesuai dengan pergumentan soal use simbology categorize by the type disini paling aku ya kalau bisa semirik mungkin lah kayak permintaan soal kalau bisa kalau kalian harus sama persis ya jangan semirik doang sama persis aja karena ini kan waktu tinggal dikit yaudah aku buat beberapa doang deh disini misalkan kalau udah pilih type nya tinggal add all values sudah sesuai soal ya ada lima jenis ini lima jenisnya ambil dari si kalau open attribute table nanti kita ada lihat itu sebenarnya ada lima jenis juga jadi dia ambil dari situ baru kalau mau ganti simbolnya tinggal klik simbolnya klik dua kali baru kalian tinggal cari aja sesuai dengan permintaan soal misalkan soal minta untuk bar itu pakai simbol circle 11 yaudah tinggal cari aja circle 11 udah ketemu tinggal pilih aja dan jangan lupa ubah warnanya sesuai dengan permintaan soal yaitu si solar yellow cara untuk kalian pilih tau mana itu solar yellow tinggal hover aja nah ini hover ketemu solar yellow tinggal klik baru size nya diubah sesuai dengan permintaan soal yaitu 35 35 yaudah tinggal ganti jadi 35 kalau udah klik ok kalau udah tinggal ubah yang lain juga misalkan si brakes kita ubah aja brakes ubah sesuai soal yaitu menggunakan interstate kway dia suruh kita pilih yang pertama yang pertama color black udah benar black size nya 35 dan paling kalian ulangi aja sampai semuanya sama persis kalau udah paling klik apply maka dia bakalan berubah gitu sedangkan yang gak keubah itu ya karena kita belum kasih simbol kalau misalkan aku random aja ya random kasih simbol gitu random dia juga bakalan keubah sesuai dengan simbol yang diberikan gitu oh ini aku random paling ikutin dengan permintaan soal aja ukuran, warna, dan juga simbolnya berbetul apa oke kalau udah disini ada simboloji yang kedua berdasarkan kod titik makanya disini aku langsung ubah aja si point feature itu berdasarkan value nya population kalau kalian perhatikan si map ini langsung auto kasih kita range range itu dari mana? range itu dari range population kita tadi populasi aku mulainya dari angka 123 dan diakhiri 1280 jadi si artmap itu artmap itu secara pintar langsung bikin range nya gitu warnanya bisa ganti sekat kalian dan karena ini kecil banget aku tinggal ganti aja ukurannya misalnya aku paling ganti ukuran jadi 35 misalkan 35 lagi baru klik apply aja maka kalian bisa lihat gitu coefficient class nya berubah sesuai dengan populasi nya kalau kita klik dua kali misalkan ya 1280 seharusnya dia paling hitam atau paling dark oke seharusnya sampai siinggut doang sih materi untuk hari ini itu udah 3 pertemuan di babat habis 345 ini kan karena aku cepat apa itu ya istilahnya kan aku agak kecepatan nih diantara kan nanti kan kalian nonton recording nya kalau ada yang gak ngerti atau ya mau request class bisa-bisa aja tinggal check di group line atau personal check suka di kalian tapi aku lebih prefer sih group check aja biar istilahnya gak ada yang tabrakan gitu ada yang request supaya nanti ada yang request lagi baru untuk kisi-kisi quiz kalian seharusnya pertemuan 1 sampai pertemuan 5 kalau kita perhatikan soalnya seharusnya cuma sampai halaman yang ke keempat jadi halaman 1 sampai halaman keempat jadi seharusnya materinya masih dikit kalau nanti untuk setelah quiz jadi berarti ada 6 halaman yang harus kalian buat gitu sampai sini ada yang mau taik dulu gak jangan lupa di save ya oke kalau gak ada seharusnya udah kelar sih paling disini tadi si Muhammad Ridho Brianata kalau misalkan tadi udah masuk zoom sebelum sebelum menit 35 bisa apa itu protes atau ya kasih ya protes sih kalau tadi udah SS zoom ya kalau belum ya gak bisa kalau Excel call hard gak ada ya memang gak ada ya oke kok aplikasinya download dari mana ya itu aku udah udah kasih di group line seharusnya udah kasih kok sorry eh kalau macbook bisa gak kok pakai gak bisa gak bisa ya itu harus pakai widows jadi solusinya gimana kok aduh solusinya vlab sih oh vlab aja ya kalau gak bootcamp tapi kan solusinya db db banyak juga kan yang di mac kan gak bisa solusinya dari awal gak bisa iya ya waktu itu solusinya gimana ya ikutin aja gitu yang penting bisa pakai kan biasanya aku pakai ini kok pakai apa sih oh vcp si virtual gitu kan kalau ini di virtual meledak kali kok macbook aku bisa sih art web gak tau juga sih solusinya kan kalau dulu kan ada data mining gitu kan juga solusinya berat data mining atau apa itu data kan berat juga solusinya bisa juga sih kalau itu bisa kan big data big data kan pakai ini kok pakai apa sih oh vcp oh vrman ya enggak sih pakai apa sih namanya yang edit dari ini notebook notebook apa gitu kok jadi bisa di ini bisa dipakai oh gak tau sih solusinya gak tau ya kalau gak bisa berarti ya tinggal diantara gak bootcamp berarti ya solusi terakhir ya pakai windows aja sih udah ada lagi sih kalau misalkan gak kuat untuk oke kok oke thank you kok oke paling kalau udah sebenarnya udah kelas sih kalau ada yang mau tanya lagi ada yang mau tanya lagi oh philip itu pakainya ketika di slc atau ketika aku sama st22 itu post forum oke ada yang mau tanya lagi jadi kalau quiz kita pakai punya sendiri ya quiz bentar ya quiz bentar aku cek dulu deh pertemuan quiz source-nya ada philip-nya cuman aku cek dulu ya cloud save cloud save nanti aku kasih paduannya cara pakainya gimana di outlook kalian sesuai dikirim email sih outlook yang ac.id ya bentar aku klik dulu ya oke untuk GIS ketika quiz dapat kok pertemuan 6 dapat philip sama pasu HP juga dapat jadi pas quiz bisa pakai oke ada yang mau tanya lagi kalau gak ada udah boleh leave me sih gak wajib sih yang penting kalian nanti bisa kumpul aja jawabannya oke kalau gak ada lagi aku end meeting ya thank you makasih ko oke